Tiongkok memang terkenal dengan kemajuan infrastrukturnya yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah membangun banyak sekali proyek infrastruktur megah, seperti jembatan, rumah sakit, atau bahkan jalan di tepi tebing yang curam. Kecepatan dan keahlian para pekerja Tiongkok dalam menyelesaikan proyek-proyek ini patut diacungi jempol. Kemajuan ini juga didukung oleh populasi tenaga kerja yang besar dan banyak diantaranya memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di proyek infrastruktur. Berikut adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak masuk akal, namun mampu diselesaikan oleh pekerja Tiongkok dengan waktu yang di luar nalar. Membangun jalan di tebing curam Berbicara tentang tebing, pasti sebagian orang berpikir untuk menghindarinya apalagi membangun jalan di tebing tersebut. Namun tidak dengan Tiongkok. Di Tiongkok, tebing curam dengan ketinggian ekstrim justru dimanfaatkan sebagai objek wisata, salah satunya dengan membangun jalan di sisi tebing yang sangat curam. Para pekerja yang membangun jalan di tebing ini harus memiliki mental yang kuat karena mereka harus menghadapi ketinggian ekstrim, angin kencang, dan minimnya peralatan keselamatan. Seperti yang terlihat dalam video bahwa para pekerja ini melakukan aktivitas pengecoran dan membawa balok kayu tanpa tali pengaman. Satu-satunya alat keselamatan yang mereka gunakan adalah helm proyek dan sepatu. Para pekerja terlihat bertumpu pada potongan kayu yang rentan patah sambil membawa beban berat. Para pekerja memasang kerangka kayu cor, menyusunya satu per satu, dan kemudian menuangkan campuran semen pada ketinggian yang sangat ekstrim ratusan bahkan ribuan meter di atas permukaan laut. Para pekerja harus bekerja secara manual pada medan yang ekstrim ini, dikarenakan alat-alat berat seperti kren tidak dapat menjangkau tebing tersebut. Jalan tebing curam ini sendiri telah menjadi salah satu objek wisata utama bagi pemerintah setempat untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. Membangun stasiun kereta api Pembangunan sebuah stasiun kereta api baru di Tiongkok ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam rekor dunia. Bagaimana tidak, stasiun baru ini selesai dibangun hanya dalam waktu 9 jam saja. Proyek pembangunan ini dimulai pada 19 Januari 2018 malam dan selesai pada 20 Januari dini hari. Sebanyak 1.500 orang pekerja, dengan ketepatan dan organisasi seperti militer, mengerjakan sebuah stasiun kereta api di Provinsi Fujian. Selain mengerahkan ribuan orang, dalam proyek itu juga digunakan 7 kereta api dan 23 mesin penggali tanah dalam proyek pembangunan stasiun Nanlong di Kota Longyan, wilayah selatan Tiongkok. Pembangunan stasiun ini merupakan bagian dari proyek jalur kereta api cepat Nanlong sepanjang 24 km yang akan menyambungkan jalur Tenggara dan Tengah Tiongkok. Pembangunan jembatan di Tiongkok Selain membangun jalan di tepi tebing, Tiongkok juga terkenal dengan kemampuannya membangun jembatan-jembatan super tinggi dan panjang yang menghubungkan dua buah tebing. Jembatan-jembatan ini dibangun untuk menghubungkan dua wilayah dan memudahkan akses penduduk terutama yang tinggal di daerah pegunungan yang ekstrim. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga menjadikan jembatan-jembatan ini sebagai objek wisata untuk menarik wisatawan berkunjung ke negeri tirai bambu ini. Tiongkok memang dikenal dengan kemampuan membangun infrastruktur yang impresif, termasuk jembatan-jembatan super tinggi dan panjang yang menghubungkan dua buah tebing. Salah satu contoh yang menonjol adalah jembatan kaca raksasa di Provinsi Guangdong yang dikenal sebagai Skywalk Huangtengxia Tianmen. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 368 meter dan tergantung 500 meter di atas tanah. Jembatan dibangun oleh pekerja-pekerja tangguh dengan bantuan alat-alat berat modern untuk mempermudah pengerjaan jembatan tersebut. Walaupun demikian, membangun jembatan di atas ketinggian ratusan hingga ribuan meter bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Orang dengan mental kuat serta profesional yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, karena salah sedikit nyawa menjadi taruhannya. Membangun jalan layang dalam dua hari Pada 2015, Tiongkok berhasil merenovasi jalan layang senyuan di Tiongkok hanya dalam waktu 43 jam. Dikarenakan sudah 30 tahun jalan layang dibangun sejak 1984. Jalan ini mulai tak kuat menahan beban dan pemerintah Beijing memerintahkan untuk dibangun kembali. Rekaman CCTV renovasi jalan layang dirilis dan menunjukkan bahwa konstruksi dilakukan dengan sangat cepat. Renovasi hanya membutuhkan waktu 43 jam. Awalnya rencana renovasi jalan layang memakan waktu 24 jam. Namun para pekerja malah menemukan kerusakan yang lebih parah. Jadi, renovasi memakan waktu lebih banyak, yaitu sekitar 43 jam. Alhasil dalam 24 jam pertama jalan layang hanya mampu dibongkar. Kemudian 19 jam berikutnya jalan layang berhasil dibangun kembali. Pengendara kembali bisa melewati jalan layang senyuan dalam waktu kurang dari 2 hari. Kilatnya proses renovasi jalan layang senyuan memiliki metode khusus, yaitu dengan membongkar jalan layang ini, kemudian dilakukan dengan bongkar pasang dari bahan-bahan yang terpisah. Dua alat ekskavator atau alat pengeruk dan pengangkut membantu mengangkut beton seberat 1.300 ton ke tempatnya. Kemudian jalan diaspal dan sudah bisa digunakan kembali. Membangun rumah sakit dalam 10 hari Kecepatan pembangunan di Tiongkok bisa dikatakan benar-benar super gila tapi luar biasa. Saat krisis akibat pandemi di tahun 2020, Tiongkok berhasil membangun rumah sakit khusus untuk merawat pasien di kota Wuhan. Rumah sakit ini diberi nama Rumah Sakit Huoshenshan. Rumah sakit itu dibangun di atas lahan seluas 25.000 meter persegi. Puluhan mesin pengeruk bekerja bersama-sama di lahan tersebut. Rumah sakit ini dibuat dari bangunan prefabrikasi, membuatnya lebih cepat dan lebih murah untuk membangun di pinggiran kota. Rumah sakit ini memiliki kapasitas seribu tempat tidur dan dapat diselesaikan hanya dalam waktu 10 hari saja. Pengerjaan rumah sakit ini melibatkan lebih dari 260 pekerja yang bekerja siang malam karena spesifikasi bangunan rumah sakit membutuhkan fasilitas khusus dan darurat. Pembangunan rumah sakit ini dimulai pada tanggal 23 Januari 2020 dan dinyatakan selesai pada minggu pertama tanggal 3 Februari 2020. Membangun gedung pencakar langit Perusahaan konstruksi Tiongkok, Broad Sustainable Building berhasil membangun sebuah gedung 57 lantai hanya dalam waktu 19 hari. Gedung yang disebut Sky City itu terletak di kota Changsha. Terdiri dari 800 rumah dan ruang kantor, gedung itu bisa menampung sekitar 4.000 orang. Awalnya gedung ini mau dibangun 97 lantai. Tetapi setelah berhasil menyelesaikan 20 lantai, konstruksi dihentikan selama satu tahun karena pejabat setempat ingin kembali meninjau rencana itu. Pada akhirnya, pihak Broad Sustainable Building diminta mengurangi rencana mereka menjadi hanya 57 lantai karena gedung itu berada dekat bandara. Setelah mengalami penundaan cukup lama, seluruh konstruksi dari awal sampai akhir diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 minggu kerja. Pekerja konstruksi bahkan berhasil membangun 3 lantai per hari. Penggunaan metode di Sky City juga telah mengurangi penggunaan beton yang biasanya dibawa oleh 15.000 truk. Hal tersebut cukup banyak menghilangkan polusi debu di sekitar lokasi pembangunan. Pemasangan kabel tegangan tinggi di Tiongkok Menara kembar sutet yang dibangun di sisi sungai Yangtze, Jiangsu, Tiongkok mulai dipasangi kabel. Pekerja dengan berani bekerja di menara setinggi 385 meter itu. Para pekerja memasang kabel listrik pada proyek pembangunan menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet di Taizou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Menara tersebut mempunyai tinggi 385 meter, diklaim sebagai menara sutet tertinggi di dunia. Sutet tersebut bakal mengaliri listrik tegangan tinggi sebesar 500 kV. Memang para pekerja Tiongkok dikenal sangat gigih dalam bekerja. Bahkan ada foto dan video yang beredar yang menunjukkan bagaimana para pekerja Tiongkok harus makan dan tidur di tiang listrik tegangan tinggi daripada harus turun. Para pekerja ini terlihat begitu terampil bergelantungan di atas kabel bertegangan tinggi pada ketinggian ratusan meter di atas tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!